Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Informasi selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Direktur Latihan bertempat di Komando Latihan Komando Armada I Komplek TNI Angkatan Laut Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Latihan ini selaras dan sejalan dengan program prioritas Kepala Staff Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Yudho Margono, khususnya berkaitan dengan doktrin, operasi, dan latihan, serta sistem latihan yang fleksibel, yang adaptif terhadap dinamika dan situasi terkini. Kegiatan yang diselenggarakan sejak tanggal 20-27 Oktober 2020 mendatang, bertujuan untuk menguji kemampuan dan meningkatkan profesionalisme prajurit, serta kesiapan operasional personil potmar, serta terjalinnya dukungan teritorial TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung operasi gabungan TNI dengan peserta sebanyak 233 personil, terdiri dari Staff Potmar Satkowil dan Satuan Nonkowil TNI Angkatan Laut di wilayah Jakarta, yakni Staff Potmar Kuarmada I, Staff Pus Hidrosal, Staff Potmar Kormar, Staff Potmar Kolinlamil, dan Staff Potmar Lantamal III, serta Ionkes I Marinir. Dalam kegiatan LAT Ops Dukter adalah dengan deputi oleh Yuda Kolonel Marinir Baidowi Oktavia, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasub Dis Bimpuan di Spotmar, melaksanakan berbagai kegiatan di antaranya Geladi Posko, manuver lapangan di daerah Paljaya, Bekasi, yang menjadi daerah simulasi pengungsian, dan juga dilaksanakan rapid test serta pembagian sembako. Pelatihan diakhiri dengan evaluasi kegiatan di Kolonel Kuarmada I dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Masih di kebersamaan kita di 107,7 FM Jalan Sifajaya Mahi, Suara Samudera. Dan kembali selamat bergabung buat Anda yang baru saja mendengarkan baik di 107,7 FM atau Anda yang mendengarkan lewat streaming di www.neal.mil.id. Sunrassius kita lanjutkan kembali, Jajemers di mana Dinas Pembinaan Potensi Maritim Laut di Spotmar. Informasi berangkutnya kita menuju ke Bakamla di mana kegiatan bakti sosial operasi cegah tanggal 2020 yang diselenggarakan oleh Kamla Zona Maritim Tengah memasuki wilayah terakhir yakni Kelurahan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut di mana sebelumnya bakso sudah terselenggara di Desa Serai, Minahasa Utara dan Kelurahan Tidore, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebanyak 450 paket sembako dibagikan kepada masyarakat Talaut yang membutuhkan. Tidak hanya itu, bantuan kesehatan berupa antigen repites COVID-19 juga dilaksanakan secara gratis untuk warga masyarakat Talaut bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Melongwane. Bantuan bahan pokok dan kesehatan dan kesehatan kerjasama Bakamla RI, Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibawa menggunakan kapal KN Pulau Marore 322 dengan menempuh jarak sejauh 183 nautikal mil dari dermaga pelawahan Munte Likupat, Minahasa Utara. Setibanya di dermaga pelawahan Melongwane, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah, Laksma Bakamla Leonidas Braskan yang memimpin langsung pelaksanaan bakti sosial operasi cegat tanggal 2020 disambut oleh Bupati Talaut Ellie Engelbert Lasut dengan upacara adat khas Talaut dan pengalungan bunga. Sementara itu, JJ Mars perkembangan COVID-19 di Kepulauan Talaut selama ini tercatat 26 kasus positif dan seluruhnya dinyatakan sudah sembuh dan sudah dinyatakan tidak ada kasus positif. Talaut tidak memiliki pasien positif COVID-19. Sementara itu disampaikan pula, meskipun Talaut telah dinyatakan sebagai zona hijau tidak menutup adanya warga yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi akibat pembatasan ruang gerak yang secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat. Sinergitas antara Bakamla RI, Kemensos, dan BNPB turut berperan serta. Jumlahnya mungkin tidak seberapa, tetapi dengan sinergitas antar kementerian dan lembaga pemerintahan yakin pandemi akan cepat berakhir. Di akhir kegiatan, Bupati Talaut Eli Lasut mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kemensos, BNPB, dan terkhusus kepada Bakamla RI yang secara nyata menunjukkan kepeduliannya terhadap warga masyarakat bumi parolisa dalam meringankan dampak COVID-19. Keinformasi selanjutnya, Jajah Mars, Komandan Lanal Bangka Blitung, Kone Laut Pelot Dudikus Woyo, bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Babel, Dr. Haji Erzaldi Rusman, meresmikan Kampung Bahari Nusantara Binaan Lanal Babel di Dusun Sukadesa Belolaut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Pencanangan Kampung Bahari di Kampung Sukal, Desa Belolaut, Kabupaten Babar, merupakan realisasi nyata dari TNI Angkatan Laut di mana Bapak Kasal telah memerintahkan untuk pembentukan kampung nelayan agar dilaksanakan oleh tiap pangkalan. Sebelumnya, Lanal Babel telah melaksanakan baki sosial di awal pandemi COVID-19 di Dusun Sukal tersebut. Saat ini juga telah mensurvey potensi laut di Desa Sukal sangat berlimpah. Di antaranya adanya hutan mangrove dan sudah dijadikan salah satu desinasi wisata dan Dusun Sukal merupakan penghasil bio data laut seperti ikan, kepiting bakau, dan kerang. Kedepan nantinya akan dibuat bom des untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanal Babel kedepan akan berkolaborasi dengan DKP untuk mengembangkan potensi yang ada di Dusun Sukal. Juga memperkenalkan Babin Potmar, Lanal Babel di mana nantinya bisa berkolaborasi dengan Babin Sa dan Babin Kam Tikmas sebagai pembina masyarakat sekitar. Sementara itu provinsi Babel telah membantu budidaya kerang di Desa Sukal dengan adanya kampung bahari di Dusun Sukal bisa diberdayakan dan dibina oleh Posal Muntok Jajaran Lanal Babel untuk mengatur manajemen terhadap mengelola hasil laut masyarakat setempat melalui kooperasi yang dibentuk dan juga jadikan hutan bakau yang ada sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Bangka Barat. Provinsi Babel melalui DKP akan melaksanakan program nelayan di Dusun Sukal seperti nelayan yang ada di tempat lain untuk bisa meminjam dana melalui UMKM Kabupaten Babar di mana pinjaman tersebut bisa dibelikan kapal untuk menangkap ikan. Demikian yang disampaikan oleh Gubernur Babel. Kita menuju ke informasi selanjutnya Jajemers masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih juga belum berda. Prajurit TNI yang berada di wilayah perbatasan NKRI tetap waspada dalam mengawasi dan menjaga wilayah NKRI tercinta. Hal ini disampaikan Komandan Lanudal Matak Mayor Laut Teknik Arief Gunawan saat apel persiapan di halaman kantor Kecamatan Kute Siantan sebelum berangkat ke Pulau Tokong Berlayar. Dan Pulau Tokong Berlayar adalah pulau terluar Indonesia yang masuk wilayah administrasi Kecamatan Kute Siantan yang belum genap setahun sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berbatasan dengan negara tetangga di Laut Natuna Utara yakni Malaysia dan Vietnam tepatnya di arah utara Lanudal dan Bandara Khusus Matak. Lanudal Matak sebagai pangkalan militer terdekat harus ikut memantau wilayah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas bersama unsur instansi militer dan sipil di Kute Siantan. Dipimpin oleh Dan Lanudal Matak rombongan terdiri dari Prajurit Lanudal Matak, PLH dan Rambil Palmatak, Camat, dan Staff Kecamatan Kute Siantan berangkat melalui pelabuhan penyalaman menggunakan kapal kayu pongpong ke Pulau Tokong Berlayar pukul 08.00 setempat. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Sesampai di tempat terlihat Bandara Merah Putih berkibar di Tokong Berlayar karena sudah 6 bulan ditiup angin bertiup sepanjang waktu sehingga ujung bandara sudah terlihat robek ataupun rusak. Dan Lanudal Matak turun tangan langsung mengganti bandara yang rusak dengan yang baru sebagai wujud kecintaan kepada Ibu Pertiwi. Namun terlebih dahulu dilaksanakan pengecatan tiang bandara. Setelah Sang Merah Putih berkibar dengan dipimpin oleh Dan Lanudal Matak seluruh prajurit melaksanakan penghormatan dengan hikmat. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan keliling pulau termasuk menara matiusuar yang ada di sana yang saat ini kondisi tidak menyala karena tidak ada baterai sebagai sumber listrik. Untuk patok dalam kondisi cat kusam sehingga dilaksanakan pula pengecatan ulang patok batas NKRI. Cuaca yang cerah sangat mendukung rombongan melaksanakan pengecekan di pulau tokong berlayar tersebut. Setelah beristirahat sejenak dan Lanudal Matak mengajar rombongan kembali ke Kutis Ciantan sekitar pukul 11.30 waktu setempat di mana kapal pongpong merapat ke pelabuhan Payalaman dengan selamat. Tidak lupa selama kegiatan tetap menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami di 107,7 FM Jalas Viva Jaya Mahi Suara Samurda dan Sanresus kita lanjutkan kembali Jajemars kita menuju ke Lembaga Pendidikan Seskual di mana Sekolah Staf dan Komandu TN Yang Katanglot mengikuti pembukaan Gladipusko I program kegiatan bersama PKB Operasi Gabungan Opsgap Wira Siaga 40 Sesko TNI dan Sesko Angkatan Tahun 2020 secara virtual yang dibuka langsung oleh Komandan Sesko TNI Marsdia TNI Deddy Permadi dari ruang e-learning Pus Oyu Sesko TNI Bandung Terut mengikuti kegiatan tersebut adalah dan Seskoal Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto dari ruang kerja Komandan Seskoal Wadan Seskoal Laksamana Pertama TNI Imam Musani para pejabat Seskoal para dosen patun Seskoal mengikuti dari ruang Wasdal Pus Oyu Seskoal dan para perwira siswa pendidikan reguler Seskoal Angkatan ke-58 tahun 2020 mengikuti dari ruang masing-masing pasis di Krek dan Gladi Poskoal Pkb Obsgab Wira Siaga 40 Sesko TNI dan Sesko Angkatan 2020 berlangsung sejak tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2020 di Komando Latihan masing-masing dengan mengangkat tema Latihan Kogas Gapat melaksanakan operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan di wilayah Palu dalam rangka mendukung tugas Poko TNI Sementara itu dalam sambutannya Komandan Sesko TNI mengatakan bahwa Pkb Obsgab tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 sehingga dengan menerapkan protokol kesehatan maka Gladi Posko 1 Pkb Obsgab Wira Siaga 40 Sesko TNI dan Sesko Angkatan 2020 dilaksanakan secara virtual dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan tujuan dan sasaran latihan yang telah ditetapkan Pkb Obsgab Sesko TNI dan Sesko Angkatan merupakan kegiatan integrasi dari kurikulum pendidikan Sesko TNI dan Sesko Angkatan khususnya pada mata kuliah operasi militer selain perang atau OMSP dimana Pkb Obsgab dilaksanakan dalam bentuk latihan dengan metode Gladi Pos Komando 1 untuk mencapai pemahaman dan kemampuan perwira siswa Sesko TNI dan Sesko Angkatan dalam melaksanakan proses perencanaan dan pengambilan keputusan baik sebagai panglima atau komandan maupun sebagai perwira staf pada Komando Tugas Gabungan Terpadu maupun Satuan Tugas Sementara itu tujuan dari pelaksanaan Gladi Posko 1 PKB Obsgab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pasi Sesko TNI dan Sesko Angkatan dalam proses perencanaan OMSP pada Kogas Gapat dan Satgas menganalisa dan merumuskan konsep operasi yang bersifat gabungan terpadu serta membangun semangat integrasi Pasis Sesko TNI dan Sesko Angkatan melalui penyamaan visi persepsi dan interprestasi untuk mewujudkan interoperabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi gabungan terpadu Sementara itu dan Sesko TNI menjelaskan mengenai sasaran dari latihan ini bagi Pasis Sesko TNI yaitu memahami dan mampu menyusun rencana operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan mewujudkan keterpaduan kemampuan komando dan pengendalian dalam penyelenggaran OMSP mewujudkan integrasi Pasis Sesko TNI dan Sesko Angkatan dalam bentuk kerjasama khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas OMSP sedangkan sasaran latihan adalah untuk Pasis Sesko Angkatan yaitu memahami dan mampu menyusun rencana operasi pada tingkat satgas dan mewujudkan keterpaduan kemampuan komando dan pengendalian dalam penyelenggaran operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan Masih dari lembaga pendidikan di mana Komandan Komando Pendidikan Dukungan Umum Kodik Latal Konellaut Elektro Gunawan Triatmojo bersama Komandan Pusdik dan personel staf Maku Kodik Dukum melaksanakan penanda tanganan fakta integritas yang dilaksanakan di Lobby Maku Kodik Dukum Kesatrian Bumi Moro Kodik Latal Surabaya Adapun penanda tanganan dokumen fakta integritas merupakan wujud penyelenggaran pemerintah yang akuntabel transparan dan bertanggung jawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik pemberantasan korupsi dengan melakukan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM Di setelah-setelah penanda tanganan Komandan Kodik Dukum Konellaut Elektro Gunawan Triatmojo menyampaikan bahwa Kodik Dukum merupakan unsur pelaksana berkomitmen mendukung program pemerintah pencanangan pembangunan zona integritas dalam mencegah dan memerantas korupsi Menurutnya perlu dipahami bahwa pencanangan zona integritas tidak hanya terhenti setelah terwujudnya wilayah bebas korupsi akan tetapi harus tetap komitmen dan dijaga pelaksanaannya mulai di tingkat Kodik hingga ke bawah tingkat pusdik maupun sekolah di bawah Kodik Dukum Lebih lanjut disampaikan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kodik Dukum harus terus dioptimalkan dengan karakteristik adaptif berintegritas berkinerja tinggi bebas dan bersih korupsi serta berdedikasi selain itu secara terus menerus meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program yang dilaksanakan khususnya dalam menjalankan program reformasi birokrasi berakhir berakhir informasi selanjutnya Taruna Akademi Angkatan Loting K3 Angkatan 67 yang tergabung dalam Satuan Latihan Kartika Jala Krida 2020 dengan KRI Bima Suci di salah satu rute pelajarannya adalah mengunjungi pulau terluar sebagai pembelajaran dan pengetahuan batas wilayah NKRI bagi para Taruna sekaligus memberikan bantuan sembako kepada Satgas Puter yang berinas menjaga garda terdepan NKRI hal tersebut disampaikan oleh Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut Pelaut Waluyo selaku Komandan Satgas Pelajaran Kartika Jala Krida didampingi Palaklat KJK 2020 Letkol Laut Pelaut Aris Dianto dan perwakilan Taruna Taruni Akademi Angkatan Laut saat menyerahkan bantuan sembako kepada Satgas Puter di Pulau Rondo menurut dan Satgas KJK posisi geografis Pulau Rondo berada dengan luas wilayah kurang lebih 0,45 km terpersegi Secara administrasi termasuk dalam Kecamatan Tanjung Sukakarya Kota Sabang pulau ini tidak berpenduduk dan berada di Samudera Hindia yang sangat strategis karena merupakan ujung barat dari Indonesia atau merupakan titik 0 Indonesia bagian barat guna mencegah guna mencegah terjadinya klaim oleh negara lain karena posisi pulau terluar dan strategis serta tidak berpenduduk maka TNI menempatkan satu satuan setingkat peloton Satgas Puter Pulau Rondo di bawah pimpinan Komandan Peloton Letu Marinir Sapari Udin di bawah Komando Satuan Batalion 8 Marinir yang juga didukuk dengan personil 10 personil dari prajurit TNI Angkatan Darat Pada kesempatan tersebut Dan Satgas dan Tarun Akadem Angkatan Laut menyerahkan bantuan berupa bahan pokok yang diserahkan secara simbolis kepada danton Satgas Pulau Terluar Pulau Rondo dan Satgas menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan Satgas Pelajaran KRI Bima Suci dan Satlat KJK 2020 semoga dapat bermanfaat bagi Satgas Puter Pulau Rondo dalam melaksanakan tugas perbatasan NKRI Kembali selamat bergabung buat Anda yang baru saja mendengarkan di 107,7 FM Jalase Pajaya Mahi Suara Samurra dan San Resus masih bersama IIN kita lanjutkan kembali Kita menuju informasi dari Kops Marinir ke prajurit IONIF 1 Marinir di mana prajurit Batalion Infantris 1 Marinir yang terlibat dalam pengamanan aksi unjuk rasa dari berbagai serikat pekerja yang menamakan Gerakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di kantor wilayah Surabaya Jawa Timur Prajurit IONIF 1 Marinir melaksanakan pengamanan aksi demo dalam pengamanan di bawah Kendali, Polsek, Genteng, Kali, Insat di kantor Wali Kota Surabaya sebelum pelaksanaan pengamanan dilakukan apel kelengkapan guna pengecekan kesiapan personil Komanden Batalon Infantris 1 Marinir Letkol Marinir Aang Andi Warta berpesan agar melaksanakan pengamanan sesuai prosedur menghargai apa yang disampaikan serikat pekerja dan upayakan pendekatan secara persuasif kepada pendemo menghindari perbuatan yang dapat merugikan satuan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab karena tugas merupakan kepercayaan yang diberikan satuan perhatikan dan pedomani protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan melaksanakan fisikal dan social distancing dan selalu menggunakan masker selama pelaksanaan kegiatan Masih informasi dari Yonif 1 Marinir Prajurit Yonif 1 Marinir membangun penahan jalan dalam pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa TNMD ke-109 di desa Kedung Kembar dan desa Cangkring Turi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Prajurit Yonif 1 Marinir bekerjasama dengan anggota Kodim 0816 Sidoarjo instansi pemerintah dan warga sekitar melaksanakan pembangunan pembatas jalan atau penahan jalan Kegiatan dapat terlaksana dengan baik karena didukung peralatan dan bahan bangunan yang lengkap sehingga pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama atau kotong royong Kegiatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat dengan pembangunan infrastruktur yang sudah ada namun kondisinya memerlukan perbaikan, perawatan, pemeliharaan, dan renovasi yang memerlukan kerjasama yang solid antar instansi Sementara itu masih dari UNIF 1 Marinir dimana Komandan Batalion Infantri 1 Marinir Letkol Marinir Aang Andi Warta mengukuhkan Sertu Marinir Nordin Lubis sebagai bintara utama UNIF 1 Marinir di lapangan apel UNIF 1 Marinir Gedangan Sidoarjo dan Komandan Batalion Infantri 1 Marinir menyampaikan maksud diadakan upacara tersebut yaitu untuk menjaga tradisi yang telah berjalan dengan baik selama ini karena setiap pengangkatan dan penyerahan jabatan harus dilaksanakan dengan resmi dengan tujuan untuk meningkatkan kebanggaan sebab dengan kebanggaan akan ikhlas dalam melaksanakan pengabdian dari UNIF 1 Marinir kita menuju ke UNIF 3 Marinir dalam rangka menciptakan suasana damai dan aman bagi masyarakat dan peserta unjuk rasa peran jurid UNIF 3 Marinir pun melaksanakan pengamanan aksi unras di wilayah kota Surabaya Jawa Timur dan UNIF 3 Marinir yang terlibat pengamanan aksi unjuk rasa dipimpin oleh Leda Marinir Bagus Setiadi tergabung dengan personel Polri dan TNI lainnya untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa penolakan pengesahan undang-undang Omnibus Law cipta kerja di wilayah kota Surabaya dalam kesempatan tersebut komandan UNIF 3 Marinir Letkol Marinir 3 Yuda Ismanto berpesan kepada seluruh prajurit agar dalam melaksanakan pengamanan tidak arogansi tidak bertindak atas bertindak atas perintah sesuai dengan SOP serta tidak mudah terpancing dengan ulah provokator dan UNIF 3 Marinir juga menghimbau prajuritnya yang melaksanakan pengamanan unras agar senantiasa menjaga sinergitas antara TNI Polri dan masyarakat serta tetap melaksanakan protokol kesehatan penjaga COVID-19 masih dari UNIF 3 Marinir dimana prajurit UNIF 3 Marinir mengikuti operasi penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran dan pengendalian COVID-19 di wilayah Pasuruan, Jawa Timur operasi justisi yang melibatkan aparat gabungan dari Koramil Marinir dan Satuan Polisi Pamung Peraja dilaksanakan dalam rangka menegakkan instruksi Presiden Nomor 6 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penjagaan dan pengendalian COVID-19 dengan sasaran warung-warung kafe tempat berkumpul para anak muda di wilayah Pasuruan sasaran operasi justisi yaitu kerumunan masyarakat apabila terdapat kerumunan masyarakat maka akan dibubarkan selain itu juga menjaring warga masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker dengan memberikan peringatan dan sanksi berupa pengucapan Pancasila dari Yonif 3 kita menuju ke Yonif 5 prajurit Yonif 5 marinir yang tergabung dalam bawah kendali operasi pengamanan COVID-19 di Koramil 081921 Purwosari Pasuruan mengikuti pelaksanaan operasi justisi di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Pasuruan operasi justisi yang dilaksanakan secara gabungan bersama personil Koramil Purwosari Polsek Purwosari Satuan Polisi Pamung Praja Pemuda Pancasila dan instansi terkait lainnya dalam operasi ini menitik beratkan pada pemakaian masker masyarakat yang tidak memakai masker diingatkan ditindak dan diberi sosialisasi tentang penyebaran virus COVID-19 untuk lebih disiplin terhadap protokol kesehatan dengan memberikan sanksi sosial berupa mengucapkan Pancasila dan membersihkan sampah yang berada di pinggir jalan Komandan Batalon Infantri 5 Marinir Letkol Marinir Supriyadi mengatakan kepada seluruh prajurit agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab mempelajari situasi dan kondisi karakter dan budaya masyarakat membangun solidaritas dan kerjasama yang baik sesama aparatur pemerintah dan jajamur berikut akan kami sampaikan perakhiran tinggi gelombang hari ini dimana area perairan dengan gelombang tinggi antara 2,5 meter hingga 4 meter dapat terjadi di Samudera Hindia Selatan Bali Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat Samudera Hindia Barat Lampung Selat Sunda bagian selatan perairan Selatan Banten Samudera Hindia Selatan Banten Samudera Pasifik Utara Halmahera bagian utara juga dapat terjadi di perairan Sukabumi Cianjur perairan Garut Pangandaran Samudera Hindia Selatan Jawa Barat perairan Celacap Kebumen Perworejo Yogyakarta Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah perairan Bagai Barat Bagai Sipora Siberut dan Samudera Hindia Barat Mentawai kemudian juga terjadi di perairan Timur Enggano Samudera Hindia Barat Bengkulu perairan Selatan Jawa Timur Samudera Hindia Selatan Jawa Timur Laut Sulawesi bagian tengah perairan Sangihe Samudera Hindia Barat Aceh dan Samudera Hindia Barat Nias sementara itu potensi hujan lebat yang disertai petir juga dapat terjadi di perairan Riau Selasunda bagian utara perairan Selatan Jawa Timur Teluk Tomini Laut Sulawesi bagian timur perairan Kepulauan Sitaro Sangihita Laut Laut Seram Teluk Cenderawasi perairan Sarmi Jayapura perairan Amapare Agat dan perairan Iyosudarso adanya awan gelap di lokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang sementara itu Jajamers kalau kita lihat cuaca hari ini di Jakarta dimana selasa 20 Oktober untuk wilayah DKI Jakarta dan wilayah Jakarta Barat diprediksi akan berawan tebal pada pagi hari lalu hujan ringan pada siang hari berawan pada malam hari dan hujan ringan pada dini hari untuk Jakarta Pusat berawan tebal di pagi hari hujan ringan di siang hari cerah berawan pada malam hari dan hujan ringan pada dini hari untuk Jakarta Selatan untuk Jakarta Selatan berawan tebal di pagi hari hujan ringan di siang hari cerah berawan pada malam hari dan cerah berawan pada dini hari untuk Jakarta Timur berawan tebal di pagi hari hujan sedang siang hari cerah berawan pada malam hari dan hujan ringan pada dini hari dan Jakarta Utara ringan untuk pagi hari berawan tebal berawan tebal siang hari hujan ringan pada malam hari dan hujan ringan dini hari Untuk Kepulauan Seribu akan mengalami hujan ringan pada pagi hari, berawan di siang hari, hujan ringan pada malam hari, dan hujan ringan pada dini hari. Demikian tadi Jajamar 107,7 FM Sun Rush News hari ini edisi Rabu 21 Oktober 2020, di mana Anda juga dapat mengakses informasi TN yang akan download di website kami di www.neal.mil.id. Dan sesaat lagi Anda dapat mendengarkan program Happy Popeye. Iin harus undur diri, salam jala sepa jaya mahe, justru di laut kita jaya.